Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Marina Ketriani dengan NIM A1B120026 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan Tahun 2020 Baiklah, disini saya akan membuat video Untuk memenuhi tugas tutor agama poin ke-7 Yaitu tentang tata cara menguburkan jenazah Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tata cara pengiringan jenazah Waktu saat menguburkan jenazah Dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam menguburkan jenazah Baiklah, langsung saja yang pertama adalah tata cara mengiringi jenazah 1. Mengiringi jenazah dengan khusyuh Ketika mengiringi jenazah ke kuburan Hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh atau khusyuh Karena ini adalah saat terakhir bagi keluarga Kerabat teman mendampingi jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya Maka dari itu, ketika masih diliputi kesedihan Rasa kehilangan, hendaknya dilakukan dengan kesungguhan hati Tidak diselingi dengan bercanda 2. Posisi pengiringan jenazah Bagi pengiring jenazah yang berjalan kaki Posisinya di sekitar keranda mahit Sementara yang menggunakan kendaraan Berada di belakang iringan jenazah Yang berjalan kaki Jika kendaraan ingin lewat Dahulukanlah iringan jenazah 3. Saat memasuki kuburan Saat memasuki ke dalam kuburan Pengiring jenazah tidak dianjurkan Untuk duduk sebelum jenazah Diturunkan dari pundak yang membawanya Selain itu, sebelum masuk ke pemakaman Dianjurkan untuk mengucapkan salam Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebagai berikut Yaitu Assalamualaikum ya ahlat diyar minal Mu'minin wa muslimin Wa inna insya'allahu bikum layahikuna Nasalu lahilana walakumul afiyah Yang artinya Semoga keselamatan tercurah kepada kalian Wahai penghuni kubur dari golongan Orang-orang beriman dan orang-orang islam Kami insya'allah akan menyusul kalian Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian Selanjutnya, waktu menguburkan jenazah Meski terlihat sepele dalam waktu penghuburan jenazah Perlu untuk diperhatikan Karena dapat berdampak bagi proses pemakaman Dan ketersediaan panitia penghuburan Beberapa waktu yang sebaiknya kita hindari Ketika akan menguburkan jenazah Yang pertama adalah saat matahari berada di tengah-tengah Dua, saat matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam Tiga, saat matahari terbit sampai naik Selanjutnya, adab membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan Hal-hal yang dilarang saat menguburkan jenazah Dalam menguburkan jenazah terdapat pula larangan yang perlu kita perhatikan Beberapa diantaranya yaitu Yang pertama, jangan membuat bangunan di atas kubur Yang kedua, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur Tiga, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur Empat, jangan duduk di atas kubur Dan jangan berjalan di selah-selah kubur Dengan memakai alas kaki Lima, jangan menyembeli binatang di sisi kubur Nah, yang selanjutnya adalah tata cara menguburkan jenazah Menurut ajaran Islam Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur Agar tidak tercium bau jenazah Dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai Dua, letakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat Kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya Dengan posisi agak condong atau miring Agar tidak langsung tertimpa tanah Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata Atau papan dari semen alam posisi Mendatar untuk menahan tanah timbunan Sehingga tidak mengenai jenazah langsung Nah, hal ini dilakukan jika tanahnya gembur Seperti yang telah dijelaskan Yang ketiga, meletakkan jenazah Dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur Kempat, letakkan jenazah dengan posisi miring Ke kanan menghadap ke arah kiblat Dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur Agar tidak terlentang kembali Kelima, setelah itu para ulama menyarankan untuk Menaruhkan tanah di bawah pipi jenazah Sebelah kanan setelah kain kafannya Dibuka dari pipi dan ditempelkan langsung ke tanah Simpul tali yang mengikat kain kafan juga Supaya dilepas Dan yang keenam, yaitu ketika memasukkan jenazah ke liam kubur Dan meletakkannya dianjurkan Membaca doa Yaitu Bismillah Yang artinya Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud Yang ketujuh, jenazah perempuan disarankan untuk Membentangkan kain di atas kuburnya Pada waktu dimasukkan ke liam kubur Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan Delapan, untuk jenazah perempuan Sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junuk Atau tidak menyetubuhi istri mereka semalam sebelumnya Sembilan, setelah jenazah diletakkan di liam kubur Disarankan untuk menaburinya dengan tanah Tiga kali dengan tangannya Dari arah kepala mayat Kemudian ditimbuni tanah Dan yang terakhir, yaitu yang kesepuluh Adalah membaca doa setelah selesai Menguburkan jenazah Yang doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gafirlahu Warhamhu Wa'afi wa'fu'anhu Wa'atin nuzulahu Wa'wasimba'dalahu Wa'isibu bilma'i Wa'asadji wa'abaradi Wa'naqwahi minal qutayah Kama yunakwata sawubu Ayyadu minadanasi Wabdiundaron khairun indarihi Wa'kla khairun minahi Wa'jauzan khairun minjui Wa'kihi finatal qabri Wa'ada binar Baiklah, itulah Demikian tata cara Menguburkan jenazah Lebih dah kurangnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh